Intro Halo semuanya Apa kabar kalian Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovLokiDV Di video kali ini Di konten outdoor gear review What's in my bag Ya saya lagi solo moto camping Lagi solo camping Solo hammock camping sih lebih cepatnya Karena saya pake hammock dan tarp ya Di video ini saya akan mulai mereview Camping gear yang saya bawa ya Dimulai dari tas yang ada di motor Yang saya masukin semua peralatan camping gear ini Selanjutnya saya akan bahas Yang ada di area hammock ini Peralatan camping gear yang biasa saya bawa Ya beberapa ada yang baru saya jelasin Di video ini camping gear nya Ya langsung aja saya mulai Review nya Apa aja yang ada di tas cam seat bag Yang saya bawa peralatan camping kali ini Saya mulai yang ada di motor dulu ya Ya saya mulai dari motor dulu ya Motornya seperti biasa Motor favorit saya Kalau moto camping ya Honda CT 125 Anter Cup ini Ini sudah dipasang beberapa aksesoris ya Seperti ada handguard Zeta Windshield nya Adventure juga Adventure windshield dari Zeta juga Ini front carrier nya Atau front rack nya dari Kitako Center carrier nya Atau center rack nya dari Kitako juga Ini Handguard Atau engine guard ya Dengan skid plat nya Dari brand Zeta juga Oh iya dan ini Buat saddle back nya Ini dari brand Daytona Side rack nya ya Side Rak besi sampingnya Udah saya mulai dari tas nya Tas nya saya pakai ini namanya cam seat bag Dari brand Daytona Daytona cam seat bag Size nya itu 65 liter Yang box nya ini Tapi kalau ditambahin dengan yang di luar-luar nya Yang total nya jadi 8 Kurang lebih 78 liter 78 atau 80 liter Total nya ya semuanya Dan tas yang Side bag nya saya pakai dari brand Daytona juga Ini Daytona side bag mill Yang 10 liter Dan tas tas nya lagi Ini ada Dari brand Ager ya Ager Bag Ini size 1 4 liter Yang ini buat penyimpanan Aksesoris kamera Dan baterai nya Power bank juga disini Muat ya 4 liter Jadi itu aja sih yang udah di motor ya Oh satu lagi ini Ini ada cargo net Cargo net nya juga dari brand Daytona Setelah Udah dijelasin yang ada di motor Tas tas semuanya Dan sensoris nya Selanjutnya saya akan jelasin Yang ada di Tub ini Yang ada di hamok ya Apa aja platet capping yang Saya bawa Ya dimulai dari ini dulu ya Ini water container Atau wadah air gitu ya Dari brand Knock Outdoors Ini yang tipe Vecto Ini size nya 2 liter Ini bisa dimasukin itu ya Sawyer Ini Sawyer Mini Water Filter Dan yang ini Knock Water Botol ya Ini size nya 1 liter Untuk tiang nya Atau pole lantern nya ini Saya pake dari brand Naturhike Selanjutnya Selanjutnya Tibi atau fire stand nya ini Atau fire grill Ini dari brand Bandok Bandok Takibi ya Namanya Ini udah ada grill nya juga Selanjutnya Ini adalah kursi Atau kursi ground chair Dari brand Captain Stack Captain Stack Brand asal Jepang Ini juga Baru saya jelasin Di video ini Dan ini bener-bener Nyaman juga sih Dan ringan Ini pake frame Belakangnya seperti ini Selanjutnya Yang ada di Meja ini Ini meja lipat Dari brand JSE Outdoors ya Yang ultra lake table Ini yang size nya large Selanjutnya Ini ada Untuk manggang roti Atau sandwich maker ya Dari brand 4W1H Ini ada Sport Dari brand Soto Ini yang titanium Ini ada Talenan Atau ada potong Dari brand Tranggia Ini ada Iron Plat gitu Yang mini Ini dari brand Captain Stack Dan ini juga Nguat ya Di dalam Mestin Yang ini Mestin Tranggia 210 ya Yang Yang small Size nya Yang kecil Selanjutnya Yang Tranggia Ini Tranggia Ini Tranggia Mook Yang size nya 300ml Ini ada Evernew Egg ya Wadah telur Gitu Ini buat Ini sih Rebus telur Pake ini Bagus banget sih Karena ada tali Gini Buat ditarik Yang ini ada Pisau Pisau lipat Mini Dari brand Opinel Selanjutnya Ini ada Mook Atau Cup Ini dari Brand Wildow Ini juga Simple Compact Dan bisa Dilipat Seperti itu Selanjutnya Ini ada Sumpit Atau Chopstick Dari brand Snowpick Snowpick Chopstick Ini juga Simple Karena bisa Dikecilin Selanjutnya Perlampuan Perlampuan Saya mulai Dari Bare Bones Ini adalah Bare Bones Mini Bare Bones Edition Mini Lantern Ini Compact Dan LED Saya suka Warnanya Olive Selanjutnya Lampu Saya juga Bawa Ini Lampu Dari Brand Gull Zero Gull Zero Lighthouse Mini Ini Terang Dan bisa Jadi Powerbank Dan Saya Bawa Dua Lampu Ini dari Gull Zero Lighthouse Micro Yang Charge Yang bisa Jadi Powerbank Karena Ada POT USB Dan Ada Hook Ini Saya Gantung Di atas Di tab Saya Bawa Dua Satu Lagi Saya Letakin Di Dalam Hamok Lampu Lampu Penderangan Dan Lampu Selanjutnya Ini Juga Yang Baru Saya Jelasin Ini Lampu Gas Kanister Dari Brand Snowpik Snowpik Mini Flame Dan Ini Lampu Atau Lentera Minyak Tanah Dari Brand Verhan Poyahan Ini Keren Walaupun Saiznya Lumayan Besar Dan Yang Terakhir Perlampuan Saya Bawa Yuko Ini Yuko Candle Lantern Tapi Ini Sudah Saya Ganti Dengan Minyak Tanah Dan Ini Sudah Ada Silt Atas Jadi Keren Klasik Untuk Botol Minyak Tanah Saya Bawa Botol Dari Brand Tranggia Alkohol Botol Ini 300ml Saya Bawa Ini Juga Gas Torch Buat Ngidupin Takibi Biar Lebih Gampang Aja Si Kalau Kayunya Agak Basah Ngidupin Pake Ini Gampang Aja Terus Ada Pisau Pisau Saya Pake Dari Brand Moran Knife Seperti Ini Selanjutnya Ini Ada Takibi Atau Taruh Tangan Kerja Dari Brand Bandok Ini Bahannya Kulit Ini Alas Potong Kayunya Ini DIY Bikin Selanjutnya Ini Ada Kapak Kapak Ini Custom Saya Belinya Dulu Itu Aja Sih Oh Ya Talanan Ini Buat Motong Kayu Ya Kota Kibi Gitu Saya Jelasin Yang Ini Adalah Thermos Cooler Bag Size 5 Liter Dan Sudah Masukin Cooler Box Eh Sudah Saya Masukin Ice Box Ini Saya Bawa 2 Ice Box Di Saya Bawa Nyimpan Buat Minuman Makanan Sosis Harus Pakai Ice Bag Atau Cooler Bag Dan Power Bank Saya Bawa 3 Seperti Biasa Sudah Dijelasin Dulu Sama Aja Saya Pasti Pakai Gul0 Serpa 100 Gul0 Cantor 70 Dan Vivan Power Bank 3 Dan Itu Cukup Sih Buat Solo Dan Sambil Bikin Konten Video Ini Butuh Daya Power Bank Jadi Saya Bawa Banyak Dan Itu Cukup Buat Ngehidupin Ada Beberapa Lampu LED Yang Gak Cukup Selanjutnya Saya Akan Bahas Yang Ada Di Meja Satu Lagi Ini Mejanya Bisa Dibilang Tinggi Dibanding Yang Meja Yang Ground Table Ini Mejanya Saya Pakai Dari Brand Helinox Helinox Field Table Gitu Namanya Ini Saiznya Yang Diameternya Paling Besar Bisa Dibilang Ini Ukurannya L Kali Diameternya Kurang Lebih Ini Sekitar 25 cm Atau 30 Gitu Dan Yang Di Ada Di Meja Ini Kan Saya Jelasin Juga Ini Grindr Kopi Beans Dari Brand Kogu Ini Wadah Buat Beans Wadah Biji Kopinya Dari Brand Kogu Atau Si Memura Kihang Ini Ada Pot Dari Brand Stanley Ini Buat Masak Air Saya Pakai Ini Ini Ada Stanley Filter Buat Kopi Ini Juga Baru Saya Jelasin Dan Gelas Saya Pakai Dari Brand Stanley Juga Yang Stanley Mook Ini Buat Kopinya Ada Penutup Jadi Keren Ini Double Wall Jadi Agak Tebal Bahannya Yang Di Bawah Ini Saya Mesti Sama Tadi Pakai Trangia Mook Yang Black Dan Kompor Saya Pakai Dari Brand MSR MSR Pocket Rocket Deluxe Dan Gas Canister MSR Isopro Yang 110 Gram Jadi Itu Aja Yang Ada Di Meja Dan Teras Selanjutnya Saya Akan Jelasin Apa Yang Ada Di Dalam Hamok Ini Saya Seperti Biasa Dan Selalu Masih Pakai Sleeping Bag Dari Brand Big Agnes Ini Yang Big Agnes Dan Pillownya Atau Bantal Tubenya Saya Pakai Dari Brand Big Agnes Yang SLR Pillow Di Dalam Double Layernya Ini Kan Ini Double Layernya Di Bawahnya Itu Ada Didi Invitable Mat Matras Tiup Dari Brand Didi Hamok Juga Baru Saya Pakai Dengan Hamok Saya Jelasin Tab Dan Hamok Dari Brand Didi Hamok Ini Untuk Tarpenya Itu Ukurannya Saiznya 3 meter Kali 3 meter Ya Dan Polenya Ini Tiangnya Itu Tiangnya Dua Tiangnya Ini Pakai Dari Brand DoD Tingginya Kurang Lebih 170 cm Masing Masing Dan Aksesoris Buat Hamok Saya Pakai Dari Brand Didi Hamok Ini Didi Hamok Sleeve Ini Biar Packing Lebih Gampang Lebih Simple Atau Bisa Dibilang Cover Buat Hamok Dan Ini Hamok Hamok Itu Didi Hamok Frontline Frontline Hamok Yang MC Multi Camp Atau Warnanya Hamok Jadi Seperti Itu Perlatan Camping Yang Saya Bawa Pada Saat Solo Hamok Camping Kali Ini Semuanya Nguat Di Camp Seatback Yang Kurang Lebih 78 Liter Hampir 80 Liter Dengan Total Semuanya Jadi Menurut Saya Camping Dengan Hamok Dan TAP Buat Solo Itu Benar Benar Masih Nyaman Ya Walaupun Pas Malam Terbatas TAP Yang 3 Mx 3 M Jadi Penyimpanan Penelatannya Harus Di bawah Kolong Ini Atau Di area Teras Ini Jadi Masih Sempit Untuk Pelatakan Barang Barang Yang Mungkin Kalau Bawanya Lebih Minimalis Lebih Sedikit Lebih Gampang Beres Ini Sekian Segitu Video What's In My Back Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton